Bismillah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allah SWT mudahkan kita untuk berjumpa kembali di majlis online kajian Usul Sunnah dengan syarah Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Sa'id Ruslan Hafidullah Ta'ala. Di pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas tentang muqaddimah dari kitab ini yang disampaikan oleh Abu Abdillah Muhammad Ibn Sa'id Ibn Ruslan Hafidullah Ta'ala. Kemudian di halaman yang ke-24 ini kita masuk ke Tarjamatul Imam Ahmad Ibn Hanbal Rahimahullah. Tentang biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal Rahimahullah Ta'ala. Kemudian pujian-pujian para ulama terhadap beliau. Dan sejarah ringkas tentang bagaimana mihnah ujian Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tadkala kekhalifahan Al-Ma'mun. Kemudian Al-Watihah dan Al-Mu'tasim. Dimana beliau diuji oleh Allah SWT. Sejauh mana keteguhan beliau dalam memegang akidah ahli sunnah wal-jamaah. Tapi yang pertama kita sebutkan terlebih dahulu tentang nasab beliau. Yaitu nasab Imam Ahmad Ibn Hanbal Rahimahullah Ta'ala. Berkata, Berkata putra dari Imam Ahmad Ibn Hanbal yang bernama Soleh. Beliau mengatakan tentang sejarah ayahnya atau nasab ayahnya. Wajatu fi ba'di kutubi abi nasabu. Aku dapati nasab ayahku sebagai berikut. Beliau bernama Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad Ibn Idris dan seterusnya. Beliau sebutkan disini sampai Nabi Ibrahim AS. Ada banyak nasab disini panjang. Gak perlu kita sebutkan satu persatu. Wakadhaqala Abdullah Ibn Ahmad Ibn Hanbal. Yang demikian juga dikatakan oleh putra beliau yang lain yang bernama Abdullah Ibn Ahmad. Qala Ibn Abi Ya'la fi tabaqatil hanabilah. Berkata Ibn Abi Ya'la dalam tabaqatil hanabilah. Kata beliau, Waha dan nasab fihi manqabatun amimatun warutbatun azimatun min wajahin. Dari nasab yang disebutkan tadi, Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal dan seterusnya. Kata beliau ada dua keistimewaan yang terkumpul dalam nasab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Keistimewaan yang pertama, Haythu talaqa fi nasabi Rasulillah s.a.w. Yaitu nasab Imam Ahmad bin Hanbal itu bertemu dengan nasabnya Nabi s.a.w. Yaitu, Jadi kalau kita lihat nasab Nabi Muhammad s.a.w. yang disepakati sampai di kakek beliau yang bernama Adnan. Yaitu beliau Muhammad Ibn Abdillah, Ibn Abdil Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Abdimanaf, Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Kaab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihir, Ibn Malik, Ibn Anadar, Ibn Kinana, Ibn Khuzaymah, Ibn Mudrika, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Nah, kalau Anda lihat tadi Nizar itu punya dua putra. Yang diketahui punya dua putra. Yang pertama Mudor dan Nabi kita Muhammad s.a.w. dari keturunan ini. Sedangkan putra Nizar yang berikutnya bernama Robiah. Dan Imam Ahmad berasal dari keturunan Robiah Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Jadi nasab Nabi s.a.w. dan nasabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu bertemu di kakek yang bernama Nizar Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Ini kistimewan yang pertama. Kistimewan yang kedua, bahwa Imam Ahmad merupakan seorang Arab yang nasabnya baik. Beliau merupakan orang Arab yang nasabnya baik. Kemudian berkata Soleh bin Ahmad bin Hanbal, putranya Imam Ahmad itu. Beliau mengatakan, Aku pernah mendengar ayahku mengatakan, yaitu Imam Ahmad, Kata beliau, Aku dilahirkan, Imam Ahmad ini dilahirkan pada tahun 164 Hijriyah. Yaitu di bulan Robi'ul Awal. Bulan Robi'ul Awal. Tidak disebutkan di sini, tapi disebutkan di kitab yang lain, atau di sejarah yang lain, bahwa beliau dilahirkan di kota Baghdad yang ada di Irak. Kemudian setelah Imam Ahmad dilahirkan, 30 tahun berikutnya, ayah handanya, yaitu Muhammad bin Hanbal, meninggal dunia. Kemudian beliau di asuh oleh ibundanya. Dan Imam Ahmad wafat pada tahun 241 Hijriyah, usia beliau kurang lebih 77 tahun, rahimahullahu ta'ala. Kemudian disebutkan di sini, ma dhukiru min ilmi Ahmad bin Hanbal wa fikih, tentang keilmuan Imam Ahmad, dan tentang bagaimana fikih, pemahaman Imam Ahmad. Berkata Al-Harith Ibn Abbas, yaitu putra dari Al-Abbas bin Abdil Muttalib. Al-Abbas bin Abdil Muttalib, pahaman Nabi SAW, memiliki beberapa keturunan, seperti Abdullah, yang kita kenal dengan Abdullah Ibn Abbas. Kemudian ada Fadl Ibn Abdil Muttalib, yang kita kenal dengan hadith tentang, haramnya ahlul baik menerima harta zakat. Haramnya ahlul baik menerima harta zakat. Kemudian di sini baru ada putra beliau yang lain, yang bernama Al-Harith. Beliau mengatakan, Kultu li'abi mushir. Aku berkata kepada Abu Mushir, yaitu Abdul A'la' Al-Ghussani. Ta'rifu ahadan, yahfadu ala hadhil ummah amrodiniha. Kata Al-Harith kepada Abu Mushir, apakah kau tahu ada seseorang, yang menjaga perkara agama ini, di antara umat ini, atau pernahkah kau mengenal seseorang, yang menjaga untuk umat ini, perkara-perkara agama. Yaitu seorang yang menjaga agama ini, agar tidak diselewengkan, tidak disimpangkan oleh ahlul bidak. Kata Abu Mushir, La'a'lamuhu illa syaban fi nahiyatil masyrik. Aku tidak mengenal seorang pun, yang bisa seperti itu, kecuali seorang pemuda, yang berasal dari timur. Yang berasal dari ujung timur. Yakni Ahmad ibn Hanbal. Beliau adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Waqala Ahmad ibn Sinan Al-Qattani, atau Abu Ja'far Al-Wasiti. Beliau mengatakan, Anna Abdurrahman ibn Mahdi, ra'a Ahmad ibn Hanbalin akbala ilayna. Suatu ketika, Abdurrahman bin Mahdi, pernah melihat Imam Ahmad bin Hanbal, sedang berjalan menuju kami. Waqala ilayhi wa man'indahu. Maka kemudian, Abdurrahman bin Mahdi, dan orang-orang yang ada di samping beliau, di sekeliling beliau, bangkit, ya berdiri. Seraya mengatakan, hadha'a'lamun nasi bihadithi Sufyan al-Thawri. Seraya mengatakan, Abdurrahman bin Mahdi, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, inilah seseorang yang paling tahu, tentang hadith-hadith yang diriwayatkan oleh Sufyan al-Thawri. Seorang tabi'in. Waqala kutaybah ibn Sa'id, law adroka Ahmad ibn Hanbal asr al-Thawri, wa malikin wal-awza'i, wal-laythi ibn Sa'ad, lakanahu wal-muqaddam. Kata kutaybah ibn Sa'id, andai kata Ahmad bin Hanbal, rahimahullah ta'ala, beliau mendapati zamannya Sufyan al-Thawri, zamannya Imam Malik, zamannya al-awza'i, zamannya al-layth ibn Sa'id, maka sungguh Imam Ahmad paling terdepan di antara nama-nama yang disebutkan tadi. Waqala Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam, berkata al-Qasim ibn Salam, intahl ilmu ila arba'a, kata al-Qasim ibn Salam, ilmu itu berakhir pada empat orang. Ilmu itu berakhir atau selesai pada empat orang. ila Ahmad ibn Hanbal, wahuwa afqahuhum fih, berakhir kepada Ahmad bin Hanbal, dialah orang yang paling fakih di antara empat orang itu. Orang yang paling paham tentang agama, yang paling dalam ilmunya, di antara empat orang yang disebutkan. wa ila Ali ibn il-Madini, wahuwa a'lamuhum fih, dan ilmu itu berakhir kepada Ali ibn il-Madini, dan dialah yang paling berilmu di antara empatnya. wa ila Yahya ibn Ma'in, wahuwa aktabuhum lahu, dan berakhir kepada Yahya ibn Ma'in, dan dialah yang paling, yang paling rajin menulis ilmu-ilmu tersebut. Yang paling produktif dalam menulis. wa ila Abi Bakrin, ibni Abi Syaibah, wahuwa ahfaduhum lahu, dan berakhir kepada Abu Bakar, yaitu Abu Bakar ibn Abi Syaibah, dan dialah orang yang paling hafal. Orang yang paling menjaga hafalannya. Fala Ishaq ibn Rahawai, atau Rahuya, berkata Ishaq ibn Rahawai, atau Rahuya, ya sama saja. Kuntu ujali subil Iraq, Ahmad ibn Hanbal. Aku pernah bermajlis dengan Ahmad bin Hanbal di Iraq. wa Yahya ibn Ma'in, wa ashabana, kami pernah bermajlis bersama mereka. fa kunna natadhakarul haditha min tarikin, wa tarikaini wa thalathatin. Kemudian kami saling mengingatkan, saling berdiskusi tentang hadith. Hadith ini dari satu jalur, dan ternyata hadith ini dari dua jalur, intinya mereka sedang mengobrolkan hadith. Sampai pada kesimpulan, di mana Ishaq ibn Rahawai mengatakan, ma muraduhu, ma tafsiruhu, ma fikuhu, apa yang dimaksud dengan hadith ini? Apa tafsir hadith ini? Dan apa fikih yang bisa diambil dari hadith ini? fa yabkuna ayyaskutuna mufhamin. Maka mereka semua yang hadir di situ, mereka diam, tidak bisa menjelaskan tentang pertanyaan tersebut. kulluhum, semuanya, kata Ishaq. illa Ahmad ibn Hanbal, kecuali Imam Ahmad bin Hanbal, yang menjelaskan, atau yang tahu tentang apa, maksud daripada hadith tersebut, dan tafsirnya. Kayak di sini banyak sekali, pujian-pujian ulama, kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala. Tab kita singkat. dari beberapa nukilan-nukilan yang ada di sini, di halaman 29, disebutkan juga tentang pujian-pujian, atau disebutkan tentang keimaman, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, bagi orang-orang yang ada di zaman beliau. Artinya, Imam Ahmad bin Hanbal itu sejauh mana beliau kok sampai di berikan status imam. Sampai sekarang kita menyebut beliau, Imam Ahmad. Bagaimana keimaman beliau? Yaitu imam maksudnya imam dalam agama, bukan pemimpin. Berkata Kutaybah bin Said, Ahmad bin Hanbal imamud dunia. Kata Kutaybah bin Said, Ahmad bin Hanbal adalah imamnya dunia ini. Waqala Muhammad bin Yahya, ad-Duhli an-Naisaburi, imamuna Ahmad bin Hanbal. Imam kami adalah Ahmad bin Hanbal. Yaitu imam dalam masalah agama. Disebutkan juga Abu Ja'far, an-Nufayli, dengan ucapan yang serupa, dan ulama-ulama yang lain, yang mereka semua mengakui keimaman Ahmad bin Hanbal dalam masalah agama. Sekali lagi, dalam masalah agama, bukan dalam masalah kepemimpinan. Karena kalau imam dalam kepemimpinan, itu hanya berlaku pada, dibayatlah orang-orang yang memang menguasai negeri tersebut, dan dia seorang muslim. Tab selanjutnya, ma'zukiru min hifzi Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tentang kuatnya hafalan, imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Berkata Ali bin Madini, tidak ada di antara kami yang lebih hafal, atau yang lebih menjaga hafalannya, daripada Abu Abdillah, Ahmad bin Hanbal. Dan sampai kepadaku bahwa imam Ahmad bin Hanbal tidaklah mengucapkan suatu hadith, kecuali ada catatannya, ada kitabnya itu. Ketika beliau menyampaikan hadith, itu tertulis. Dan beliau merupakan uswah teladan yang baik bagi kami. Ini kata Ali bin Madini. Kemudian kita ringkas di halaman ke-32, ma'zukiru min ta'zimil ulama'il mutaqaddimina li Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Yaitu tentang bagaimana pengagungan para ulama'il ulama'il terdahulu terhadap imam Ahmad bin Hanbal. Saya kira sama ya. Ini pujian-pujian yang sifatnya, pujian-pujian kepada imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kita ringkas lagi di poin yang ke-7, halaman 34, ma'zukiru min siyanati Ahmad bin Hanbal nafsahu wa sadafihi antala bidunia. Yaitu penyebutan tentang bagaimana imam Ahmad bin Hanbal ini benar-benar warak. Beliau adalah orang yang zuhud. Qala soleh ibn Ahmad bin Hanbal. Berkata putra beliau, soleh bin Ahmad bin Hanbal. Dakhaltu yauman ala abi ayyam al-watiq. Wallahu ya'lamu ala a'yi halatin nahnu wa qad kharaja li salatil asr. Wa kana lahu libedun yajlisu alaihi qad ata alaihi sinuna kathiratun hatta baliyah. Oke, sebentar. Ini panjang ini ceritanya, Jemaah. Iya, ini tiga halaman ini diceritakan di sini. Tidak perlu anda sebutkan saja karena terlalu panjang dan waktu kita juga terbatas. Tidak langsung saja pada pembahasan inti yaitu tentang mihna imam Ahmad bin Hanbal. Sebentar. Zuhudnya imam Ahmad. Tidak sebelumnya itu di sini ada yang menarik di poin yang ke-13, halaman 41. Istiqakur rajuli assunnata bimahabbati Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Yaitu bagaimana dahulu para ulama itu melihat seorang itu di atas sunnah atau tidak itu tergantung bagaimana kecintaannya kepada imam Ahmad bin Hanbal. Luar biasa. Dijadikan sebagai barometer orang itu di atas sunnah atau tidak yaitu dengan melihat bagaimana pengagungannya terhadap imam Ahmad bin Hanbal. Berkata ku ta'ala bin Sa'id. Luar biasa kata beliau. Apabila engkau mendapati seseorang mencintai Ahmad bin Hanbal maka ketauhilah dia adalah orang yang di atas sunnah. Dalam riwat yang lain. Kalau ada melihat, Anda melihat orang yang mencintai Ahmad bin Hanbal maka ketauhilah dia berada di atas jalan yang benar, jalan yang lurus. Hal senada juga disampaikan oleh Abdurrahman ibn Abi Hatim dan juga Abu Ja'far Muhammad ibn Harun al-Fallas. Ya beliau mengatakan kebalikannya. Kata beliau Apabila engkau mendapati melihat ada seseorang yang mencela, mencaci, maki, merendahkan imam Ahmad bin Hanbal maka ketauhilah dia adalah ahlil bid'ah dan dia adalah orang yang tersesat. Tapi jamain mulakan oleh Allah SWT malah diriwatkan dalam sejarah tentang bagaimana mihna ujian yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal pada kekhalifahan tiga kekhalifahan yaitu Al-Ma'mun Al-Mu'tasim dan beliau baru bebas ketika zamannya Al-Watib. Ya disini beliau menyebutkan tentang ya kisah Imam Ahmad di masing-masing tiga generasi khalifah tersebut. Kita ringkas kita tahu bahwa di zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah yang ketika itu dipimpin oleh khalifah Al-Ma'mun itu sedang merebak suatu syubhad atau suatu fitnah yang terjadi di zaman tersebut yaitu fitnah tu khalqil Quran tentang pendapat kaum Mu'tazilah dan yang semisal dengannya yang berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk bukan firman Allah subhanahu wa ta'ala tapi ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala nah ini tentu bertentangan dengan akidah al-sunnah wal-jamaah yang dipegang oleh Imam Ahmad dan para ulama yang ada di zamannya bahwa Al-Quran adalah kalamullah ya Al-Quran adalah kalamullah minhu bada wa ilaihi yaud Al-Quran itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala para ulama mengatakan faman sami'al faman sami'al Al-Quran wa za'ama'annahu kalamul bashar fakad kafar barang siapa yang mendengarkan Al-Quran kemudian dia menganggap itu adalah ucapannya makhluk ya ucapannya manusia maka dia telah kafir dan ijma' para ulama' mengatakan barang siapa yang tidak menetapkan Al-Quran sebagai kalamullah dia kafir nah Imam Ahmad bin Hambal ketika di zaman tersebut Khalifah Al-Ma'mun terpengaruh dengan orang-orang Muqtazila apalagi banyak buku-buku filsafat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga meracuni kaum muslimin di zaman tersebut sampai Khalifah Al-Ma'mun juga kena racun syubhad ini apalagi penasehat-penasehat beliau juga orang-orang yang sangat kental akidahnya dengan akidah Muqtazila diantaranya Ahmad bin Abi Duat yang senantiasa memberikan syubhad kepada Khalifah Al-Ma'mun sampai pada kesimpulan Al-Khalifah Al-Ma'mun menjadikan Al-Quran makhluk sebagai undang-undang resmi negaranya mewajibkan kaum muslimin untuk meyakini mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk bukan kalamullah mewajibkan kepada kaum muslimin yang tidak mengakui Al-Quran itu makhluk maka disiksa dipenjara dibalimi dikriminalisasi nah ini yang benar kriminalisasi ulama itu ya gini bukan terus orang yang bikin keributan orang yang suka bikin kekacauan suka bikin prahara kemudian ketika ditangkap polisi kemudian ketika disidang kemudian ketika dipenjara pendukungnya mengatakan kriminalisasi ulama tidak itu ulama-isasi kriminal Anda kriminal-kriminal Anda jadikan sebagai ulama provokator-provokator Anda jadikan ulama tapi kalau ulama-ulama yang ada di zaman Imam Ahmad ini memang mendapatkan perlakuan kriminal dari khalifah Al-Ma'mun dan yang ada bersamanya tetap singkatnya banyak ulama yang dibunuh disiksa dipenjara tanpa terkecuali Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala beliau dipenjara ketika itu karena tetap memegang teguh akidah al-sunnah wal-jama'ah bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk namun meskipun demikian Ahmad bin Hanbal tidak pernah sekalipun memprovokasi pengikut-pengikutnya memprovokasi murid-murid beliau jama'ah-jama'ah beliau untuk memberontak kepada penguasa bahkan Imam Ahmad ketika didatangi oleh para fukoha didatangi oleh para ulama untuk supaya memberontak kepada penguasa melawan kepada penguasa beliau mengatakan wajib bagi kalian untuk mengingkari kekeliruan Khalifah Al-Ma'mun dalam hati kalian dan jangan kalian mengangkat senjata sehingga kalian menumpahkan darah kalian bersamaan dengan darah mereka tetap bersabar tetap mendengar dan taat kepada penguasa ini diantara nasihat Imam Ahmad bin Hanbal kepada orang-orang yang ingin untuk memberontak kepada Khalifah Al-Ma'mun dan Khalifah dan Imam Ahmad bin Hanbal beliau tidak mengkafirkan Khalifah Al-Ma'mun padahal kita tahu bahwa menggunakan undang-undang tersebut itu merupakan undang-undang yang bukan hukum Allah subhanahu wa ta'ala ini bantahan kepada orang-orang khawarij yang mereka gemar mengkafirkan penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala mutlak tanpa syarat alusunah memperinci penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah bisa kafir naam bisa namun ada perinciannya beda dengan khawarij ketika mendapati ada penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah otomatis langsung di kafirkan diberontak halal darahnya Imam Ahmad tidak bahkan ketika beliau dipanggil oleh penguasa dipanggil oleh Al-Watih ketika itu beliau memanggil dengan Ya Amiral Mu'minin ya wahai pemimpinnya orang-orang beriman ya disini juga disebutkan tentang bagaimana dialog debat antara Imam Ahmad bin Hambal dengan Ahmad bin Abi Du'at yang tadi kita katakan merupakan penasehat dari khalifah di zaman tersebut step ini panjang jamaah tentang kisah tersebut dan anak kira masyur kisah itu banyak disebutkan oleh para asatidah tentang fitnah yang terjadi di zaman Imam Ahmad ibn Hambal ibn Hambal rahimahullahu ta'ala tab para pemirsa salaf itibat tv rahimahullahu ta'ala itu tadi biografi ringkas dari Imam Ahmad ibn Hambal rahimahullahu ta'ala tab langsung saja kita masuk ke matan dari usul sunnah yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala tab disini sebelumnya beliau menyebutkan tentang isnat sanat dari kitab usul sunnah ini bahwasannya Imam Ahmad bin Hambal itu Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan atau kitab usul sunnah ini diriwayatkan oleh salah satu murid dari Imam Ahmad bin Hambal yang bernama Abdus ibn Malik al-Attor ya Abdus ibn Malik al-Attor itulah yang meriwayatkan kitab Imam Ahmad yang berjudul usul sunnah ini gak perlu ya kita sebut sanat dari kitab usul sunnah ini insyaallah bisa dicek di google atau di internet kalau anda ingin mempelajari tentang biografi orang-orang yang ada di sanat kitab usul sunnah ini tab di halaman yang ke-72 disini Syed Muhammad Said Ruslan menyebutkan terlebih dahulu tentang matan asli dari kitab usul sunnah ini usul sunnah ini dan seterusnya ini disebutkan ada sekitar sama beliau dijadikan berapa poin 50 poin ya dijadikan 50 poin ini beda-beda ya masing-masing pensyarah mungkin ada yang menjadikan kurang dari 50 poin ada yang bahkan menjadikan lebih dari 50 poin tergantung siapa yang mensyarahnya dan kita mulai di halaman 85 Bismillahirrahmanirrahim setelah Syekh Muhammad Said Ruslan menyebutkan khutbatul hajah innalhamdalillah dan seterusnya beliau mengatakan fa inna risalata al-imami Ahmad ila abdus ibn malik al-attar allati urifat bi usul sunnah minar rosaili allati qarrara fiha imamu ahli sunnati al-imamul mubajjal Ahmad ibn hambal usul sunnah bi makna al-i'tiqad kata beliau risalah yang ditulis oleh imam Ahmad bin hambal dari abdus ibn malik al-attar itu ini merupakan kitab yang dikenal dengan nama usul sunnah merupakan diantara kitab-kitab yang ditetapkan oleh ahli sunnah wal-jamaah sebagai kitab akidah bahkan ditetapkan oleh imam Ahmad bin hambal sebagai usul sunnah ya usul artinya fondasi sunnah disini artinya adalah akidah ya fondasi-fondasi akidah yang tidak boleh seorang muslim menyelisihi fondasi-fondasi wa qat'allafal a'immatu kutubahum fiil i'tiqad bi tariqatain para ulama-ulama salaf terdahulu mereka itu ketika menulis kitab-kitab akidah punya dua cara dua metode metode yang pertama zikrun nususi wal-athar yaitu menyebutkan tentang dalil-dalilnya saja ya kitab akidah disebutkan hanya dengan dalil-dalilnya saja tanpa diberikan penjelasan-penjelasan hanya disebutkan dalil-dalil saja ya seperti misalnya kitab as-sunnah kalangan al-imam ibn abil asim rahimahullah ta'ala ini diantaranya disebutkan seperti itu kemudian syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal-jamaah al-imam al-lalakai rahimahullah ta'ala cara yang kedua tariqatul mutunil muhtasara yaitu menyebutkan matan secara ringkas hanya disebutkan poin-poin secara ringkas dari akidah seperti yang ada dalam kitab imam Ahmad bin Hambal kalau anda perhatikan beliau hampir sedikit sedikit sekali menyebutkan dalil-dalil dari al-quran ataupun as-sunnah beliau hanya menyebutkan poin-poin inti penekanan-penekanan inti dari akidah al-sunnah wal-jamaah demikian juga yang ditulis oleh imam al-barbahari rahimahullah dalam kitabnya syarhu as-sunnah dan bagi para pembaca kitab-kitab salaf kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama salaf dia akan mendapati kitab-kitab tersebut itu berputar di atas perkara-perkara yang sangat urgent sekali perkara-perkara pokok yang sangat penting sekali hampir kitab-kitab akidah para ulama mesti pembahasannya tentang itu-itu saja kalau anda memang adalah orang-orang yang gemar membaca kitab-kitab para ulama mesti bahasnya perkara-perkara yang yahwismu terikut doa itu-itu saja apa itu? yaitu menjelaskan tentang akidah yang benar kemudian pentingnya berpegang teguh dengan sunnah itiba kepada nabi sallallahu alaihi wassalam dan berpegang dengan manhaj metode para salafus soleh kemudian membahas tentang tarkul muhdathat meninggalkan bid'ah-bid'ah mentahdir dari kebid'ahan dan pelaku-pelaku bid'ah kemudian juga berbicara tentang luzumul jama'ah yaitu komitmen di atas jama'ah kaum muslimin dan dilarang memberontak kepada penguasa kaum muslimin nah ini tema-temanya mesti kayak gini terus maka kalau ada orang yang ketika diajak kajian akidah terus dia mengatakan alahwis akidah yus ngundungunutok ini gak bahas tentang tawhid bahas tentang sunnah bahas tentang itibak bahas tentang adab kubur tentang syafaat kemudian bahas tentang iman cabang-cabang keimanan bahas tentang bagaimana kepada penguasa memang itu yang dibahas oleh para ulama dan kenapa bukan hanya dia khususin kenapa berputar tentang tema-tema ini karena inilah yang menjadi perselisihan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah menjadi jurang pemisah antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah memang banyak perkara-perkara usul namun tidak semua perkara usul ini diselisihi oleh ahlul bid'ah seperti misalnya usul tentang siapa rob kita ya ini tidak ada ahlul bid'ah yang menyangkal kalau kita katakan Allah adalah rob buna Allah adalah rob kita kemudian tentang siapa nabi kita siapa nabi Muhammad nabi kita tidak ada ahli bid'ah yang menyangkal bahwa Muhammad s.a.w. adalah ahli bid'ah Muhammad s.a.w. adalah utusan Allah tidak ada ahli bid'ah yang mengatakan demikian tapi ada perkara-perkara usul yang memang ahli bid'ah menyelisihi disitu seperti misalnya tentang bagaimana manhaj metode yang benar dalam memahami agama ahlu sunnah menegaskan agama harus dipahami dengan pemahaman para sahabat tidak boleh memahami dengan pemahaman yang lain tapi ahli bid'ah tidak sepakat mereka mengatakan oh enggak agama bisa dipahami dengan akal kita bisa dipahami dengan perasaan kita agama dipahami dengan apa kata tradisi apa kata leluhur apa kata kiai atau apa kata pemimpin ormas pemimpin organisasi ini mulai ada perselisihan disitu padahal ini masalah pokok yang tidak boleh diselisi oleh seorang muslim manapun inilah perkara-perkara pokok yang berputar di dalamnya yang berputar di dalam kitab-kitab para ulama-ulama salah maksudnya kitab-kitab akidah kata beliau di akhir pembahasan kitab-kitab akidah itu yang ditulis oleh para ulama biasanya pembahasan mereka yang terakhir-akhir itu kebanyakan kalau enggak bisa dikatakan semuanya kebanyakan membahas tentang wajibnya komitmen di atas jamaah dan tidak memberontak kepada pemimpin yang sah kemudian kata beliau makna al-jamaah yang sering didengung-dengungkan oleh orang-orang islam jamaah atau LDII kata beliau makna jamaah itu dibatasi oleh para ulama ada yang membatasi ini bukan para ulama ada yang membatasi pengertian jamaah dalam dalil-dalil yang ada itu maknanya adalah menyepakati menyesuaikan dengan semua kaum muslimin baik itu yang ada di timur bumi atau sampai yang ada di barat bumi mengikuti kaum muslimin secara keseluruhan yaitu kaum muslimin yang berada di bawah kepemimpinan imam yang satu dengan bayat sebelumnya ada ulama orang-orang di antara kalangan ahli bid'ah yang mengatakan bahwa makna jamaah itu adalah ya kau ikuti kebanyakan kaum muslimin yang ada kau ikuti tradisi-tradisi kaum muslimin yang ada meskipun itu bertentangan dengan dalil iya ikuti saja ini salah bukan seperti itu yang dimaksud dengan jamaah bagaimana beliau katakan disini yaitu bersama kaum muslimin di bawah kepemimpinan satu imam di antara ahli bid'ah juga ahli khwanul muslimun mereka berpendapat imam yang sah yang wajib kita hati itu kalau bentuknya khalifah kalau bentuknya imam-imam kecil-kecil pemimpin-pemimpin kecil di setiap wilayah-wilayah negara itu tidak diakui sama mereka ini juga diadopsi oleh orang-orang Hezbut Tahrir mereka mengatakan pemimpin yang wajib kita dengar dan kita taati adalah mereka yang bentuknya khalifah yaitu menguasai seluruh negeri-negeri kaum muslimin ada pun kalau secara parsial Indonesia punya pemimpin Malaysia punya pemimpin Brunei Darussalam punya pemimpin Saudi punya pemimpin dan lain sebagainya ini kata mereka bukan pemimpin yang ditaati bukan pemimpin yang disebut sebagai ulil amri ini kata beliau termasuk diantara pemahaman da'i-da'i ikhwanul muslimin dan pemikiran seperti ini juga diadopsi oleh orang-orang Haroka yang mereka ini merupakan kepanjang mentangan dari Khawarij yang intinya mereka memberontak kepada penguasa ada juga yang berpendapat bahwa semua kelompok-kelompok kaum muslimin golongan-golongan kaum muslimin ormas-ormas kaum muslimin di seluruh penjuru dunia itu yang disebut dengan jamaah dan mereka berpendapat boleh gak ada masalah kaum muslimin seorang muslim memilih mana diantara kelompok-kelompok tersebut untuk dia masuki karena menurutnya sama saja mereka semua adalah jamaah yang harus kita jaga bersama mereka sama-sama di atas Islam ini pluralisme manhaj yang sering kita sebut dengan pluralisme manhaj menyamakan semua golongan-golongan meskipun itu golongan yang jelas-jelas dibangun di atas kebitahan dibangun di atas khurafat namun tetap dikatakan itu golongan yang di atas hak dan tidak diragukan lagi tentang sesatnya pendapat yang tadi disebutkan itu ada pun ulama yang di atas kebenaran atau manhad salaf berpendapat annal jamaah bahwasannya jamaah adalah as-sawadul a'adham jamaah adalah as-sawad al-a'adham yaitu para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini dinukilkan dari Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud r.a'adham dan yang dimaksud dengan sawadul a'adham adalah yaitu keumuman para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan apa-apa yang disepakati oleh para sahabat nabi itu yang disebut dengan as-sawadul a'adham ini berbeda ya dengan definisi ahlul bid'ah as-sawadul a'adham katanya mayoritas sedangkan mayoritas kaum muslimin hari ini katanya itu bermadhab as'ariyah dalam akidah maka harus diikuti karena as-sawadul a'adham kebenaran ini yang pertama apakah anda sudah sensus kalau kebanyakan kaum muslimin berpaham as'ariyah atau maturi dia tahu dari mana anda kemudian yang kedua kalaupun memang benar kebanyakan kaum muslimin berpaham as'ariyah dan maturi dia maka kita katakan pemahaman mereka terhadap as'ariyah dan maturi dia tidak murni hanya sekedar ikut-ikutan saja karena paham as'ariyah dan maturi dia itu dibangun di atas pemahaman mu'tazilah dan pemahaman kullabiyah yang memang sebelumnya sudah mempengaruhi al-imam abul hassan al-ash'ari rahimahullah ta'ala kebanyakan kaum muslimin justru yang mereka mengaku berpaham as'ariyah tidak paham tentang bagaimana usul dari paham as'ariyah itu sendiri kecuali pentolan-pentolannya tapi kalau awam kaum muslimin yang mereka ditanya akidamu apa as'ariyah ketika ditanya mereka apa itu arot apa itu jauhar istilah-istilah yang dimunculkan oleh orang-orang as'ariyah mereka tidak paham ini menunjukkan bahwa tidak benar kalau dikatakan bahwa paham as'ariyah itu paham mayoritas kaum muslimin ini batil bahkan justru mayoritas kaum muslimin itu di atas fitrahnya dan fitrah di atas fitrah itulah pemahaman as-salaf pemahaman ashabul hadif kaum muslimin ketika ditanya awamnya ini dimana Allah subhanahu wa ta'ala dengan fitrahnya mereka mengatakan Allah di atas kita serahkan kepada yang di atas bahkan da'i-dainya as'ariyah sendiri yang getol mempertahankan akidah asyairah mereka lisan mereka mendustakan Allah di atas namun tangan mereka tidak bisa mereka sembunyikan tidak bisa mereka tahan ketika mereka menyebutkan Allah tangan mereka tergerak untuk menunjuk ke arah atas ini bisa kita lihat di youtube tersebar da'i-dainya yang memang getol membantah manhad salaf membantah akidah salaf tentang di atas Allah di atas dan mempertahankan akidah asyairah yang menolak Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas namun ternyata jari mereka mereka tunjuk-tunjuk di atas terkata beliau maka dengan demikian apabila dikatakan bahwa yang dimaksud jama'ah adalah maka berarti yang mereka maksudkan adalah yaitu para sahabat nabi sallallahu alaihi wassalam bukan sawadul aqdam kebanyakan kaum muslimin yang hidup di zaman sekarang kalau kita mengikuti kebanyakan kaum muslimin yang hidup di zaman sekarang maka kita tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala karena di antara kaum muslimin ya tidak sedikit yang mereka ini adalah orang-orang yang jauh daripada agama meninggalkan sholat ya kemudian mereka adalah orang-orang yang merupakan fasik orang-orang yang ya pelaku zina pemabuk peminum khomer dan lain sebagainya bagaimana kita bisa mengikuti kebanyakan mereka sedangkan Allah mengatakan dalam surat al-an'am apabila kau mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini mereka akan menyesatkan mudah di jalan Allah iblis juga mengatakan kepada Allah di dalam surat surat al-a'raf kata iblis Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan iblis dengan mengatakan sungguh aku akan mendatangi mereka ya Allah mendatangi hamba-hambamu dari arah depan dari arah belakang dari arah kanan dari arah kiri dan kau tidak akan mendapati kebanyakan di antara mereka mayoritas di antara mereka bersyukur kepadamu dalam ayat yang lain Allah mengatakan sedikit di antara hambaku yang bersyukur berarti mayoritasnya tidak bersyukur kepada Allah nah kalau dikatakan sawadul a'adham adalah mayoritas maka berarti kita mengikuti orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah maka tidak yang dikatakan yang dikatakan sawadul a'adham sekali lagi adalah yaitu para sahabat Nabi SAW maka kalau dikatakan luzumul jama'ah di antara maknanya adalah yaitu anda komitmen berada di atas jalannya para sahabat Nabi itu yang dikatakan luzumul jama'ah dari salah satu makna jama'ah Imam Ahmad menegaskan hal ini kemudian Abdullah Ibnul Mubarak Imam Yazid Ibn Harun dan selainnya dari para ulama-ulama menegaskan tentang jama'ah adalah mayoritas para sahabat Nabi SAW Taib jama'ah dimulakan oleh Allah SWT anak kira ini yang bisa kita sampaikan insyaAllah di pertemuan yang akan datang kita mulai masuk ke pembahasan poin yang pertama yaitu ucapan beliau usul sunnah indana attamasuk bimakana alihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi yaitu poin yang pertama usul sunnah di sisi kami kata Imam Ahmad adalah berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Nabi berada di atasnya insyaAllah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya halaman 105 disini tetap saya cukupkan pertemuan ini sampai disini dan saya ingatkan kepada para jama'ah sekalian untuk tetap menjaga kesehatan menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di tengah kondisi yang kian mengenaskan kian memprihatinkan seperti ini kita banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT minta perlindungan kepada Allah SWT agar kita dijaga dari berbagai macam penyakit terutama COVID dan juga jangan lupa Anda menghindari berita-berita miring yang mungkin masih disebar oleh sebagian orang mengatakan COVID ini hoax atau jangan percaya ini permainan akal-akalan dari pemerintah dan lain sebagainya tidak karena apa yang kita bahas dari kitab ini diantara poinnya adalah kita mendengar dan taat kepada pemimpin maknanya adalah kita hanya menerima informasi yang berkaitan dengan keamanan negara kita hanya menerima dari badan resmi pemerintahan saja bukan dari berita-berita hoax yang disebar melalui media sosial tidak itu bukan ciri dari ahli sunnah wal jamaah dan kita mendengar kepada penguasa arahan-arahan penguasa selama bukan kemaksiatan kepada Allah SWT semoga Allah SWT menjaga kita semua dari segara macam mara bahaya baik fitnah syahwat ataupun fitnah syubuhat dan segala macam musibah-musibah dunia dan musibah agama semoga Allah jauhkan kita dan senantiasa menjaga kaum muslimin dari segala macam bahaya itu dan semoga Allah merahmati kaum muslimin yang wafat kita akhirin subhanakallahumma rabbana wabihamdik asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih